Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Albi, di tengah mewabarnya infeksi virus corona atau covid-19 muncul beragam istilah yang berkaitan dengan penyakit tersebut mulai dari social distancing, lockdown hingga DPD Nah supaya tidak bingung, yuk simak ulasan ini sampai habis untuk mengetahui arti-arti dari istilah tersebut Saat ini dunia tengah diguncangkan oleh mewabarnya covid-19 Bagaimana tidak penyakit yang disebabkan oleh coronavirus sejenis baru ini telah memakan ribuan korban jiwa Sebagai upaya untuk menekan penyebaran dari coronavirus pemerintah menganjurkan masyarakat untuk melakukan social distancing Social distancing hanyalah salah satu dari sekian banyak istilah terkait dari coronavirus yang bermunculan pada pandemi covid-19 tersebut Nah untuk lebih memahami istilah-istilah yang berhubungan dengan covid-19 Yuk simak ulasan ini sampai habis Namun jangan lupa untuk like dulu video ini ya Yang pertama, social distancing Nah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain Nah dengan adanya jarak tersebut maka penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang atau dapat terputus Yang kedua, isolasi dan karantina Kedua istilah ini terkait dengan coronavirus merujuk pada tindakan untuk mencegah penularan virus corona dari orang yang sudah terpapar ke orang yang belum terpapar Perbedaan dari kedua istilah tersebut yaitu untuk isolasi, memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran dari coronavirus Sedangkan untuk karantina yaitu memisahkan atau membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar coronavirus namun belum menunjukkan gejala Berbagai pakar mengajurkan karantina di rumah dilakukan setidaknya 14 hari selama karantina Nah kita juga dianjurkan untuk tinggal di rumah sambil menjalani pola hidup yang sehat dan juga bersih tidak bertemu dengan orang lain dan menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang-orang yang tinggal serumah dengan kita Yang ketiga, lockdown Nah istilah lockdown berarti karantina wilayah yaitu pembatasan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah termasuk menutup akses keluar masuk dari wilayah tersebut Penutupan jalur keluar masuk serta pembatasan pergerakan penduduk ini dilakukan untuk mengurangi konstaminasi dan penyebaran penyakit COVID-19 Jadi kita sebagai masyarakat yuk sukseskan gerakan di rumah aja mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri Yang keempat, PDP dan ODP PDP atau pasien dalam pengawasan dan ODP atau orang dalam pemantauan berdasarkan suatu kriteria tertentu mulai dari gejala demam dan atau gangguan pernapasan lalu riwayat perjalanan ke daerah pandemi dari coronavirus tersebut ataupun pernah tinggal di daerah tersebut selama 14 hari terakhir sebelum gejala tersebut muncul Terus yang ketiga adalah riwayat atau kontak dengan orang yang terinfeksi atau diduga terinfeksi dari coronavirus selama 14 hari terakhir sebelum gejala tersebut muncul Secara umum, ODP dan juga PDP bisa dibedakan dari gejala yang dialami Pada ODP, gejala yang muncul hanya salah satu di antara demam atau gangguan pernapasan seperti misalnya batu, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak napas Sedangkan pada PDP sudah ada gejala demam maupun gangguan pernapasan Terhadap pasien dalam pengawasan atau PDP dilakukan rawat inap terinsolasi di rumah sakit pemeriksaan laboratorium dan juga pemantauan pada orang lain yang memiliki kontak erat dengan PDP tersebut Sementara untuk ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau setiap hari selama 2 minggu Jika kondisi ODP mengalami perburukan atau sudah memenuhi kriteria dari PDP atau hasil laboratoriumnya menyatakan positif coronavirus Maka ODP tersebut harus dibawa ke rumah sakit dan harus mendapatkan penanganan yang lebih intensif Yang kelima, herd immunity Secara arpia, istilah tersebut berarti kekebalan kelompok Nah, kekebalan tersebut terhadap suatu penyakit bisa dicapai dengan pemberian vaksin secara meluas ataupun bila sudah terbentuk kekebalan alami pada sebagian orang atau sebagian kelompok setelah mereka terpapar dan bisa sembuh dari penyakit tersebut Di tengah pandemi COVID-19, sebagian ahli percaya bahwa penurunan virus corona akan menurun atau bahkan berhenti sama sekali bila sudah ada banyak orang yang sembuh dan menjadi kebal terhadap infeksi tersebut Jadi kuncinya adalah hidup yang sehat dan dapatkan kekebalan tubuh yang lebih baik Nah, untuk mendapatkan kekebalan tubuh atau menjaga stamina tubuh kami punya suatu produk yang benar-benar ajaib, sekecil mungil Apa itu? Nah, sun propolis ini yaitu propolis dari NASA dengan nanoteknologi tanpa menggunakan wax dan sangat berfungsi ampu untuk menjaga kesehatan dan pastinya juga dapat meningkatkan imun tubuh kita Propolis ini memang tidak menyembuhkan coronavirus tapi dapat membuat kekebalan tubuh kita lebih baik jika dikonsumsi Nah, sementara coronavirus itu akan bisa berhenti atau bahkan menurun jika kekebalan tubuh kita baik Nah, jadi intinya kita menjaga kesehatan Yuk coba itian dengan rutin mengkonsumsi propolis NASA ini Untuk mendapatkan propolis NASA ini bisa menghubungi distributor PT Natural Santana atau langsung aja di Albi Herbal di 0823-1124-5000 Atau bisa langsung aja kunjungi akun sopi resmi kami di Alkoko Original atau Albi Herbal yang akan kami tulis di deskripsi box Jangan lupa untuk borong produknya ya Terima kasih, jangan lupa untuk like dan share ke semua sosial media yang sobat miliki Agar lebih banyak orang yang tahu apa pengertian dari istilah-istilah baru dari coronavirus Dan satu hal lagi jangan lupa untuk tulis pesan kalian di kolom komentar Tentang istilah lain-lain yang perlu kita bahas atau istilah lain yang belum sobat ketakui di rumah Nah, satu hal lagi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!